Intro Jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman Di channel youtube Hendra Hilman Sebelumnya saya ingin mohon maaf Karena jeda dari video Saya terakhir yang saya upload di youtube Cukup lama, bukan karena saya Tidak rutin lagi membuat Video untuk anda di youtube Tapi karena ada hal-hal dan kesibukan Yang harus saya kerjakan dan harus saya Fokuskan, maka saya mohon maaf Jedanya agak lebih lama Tapi tentunya ke depannya Saya akan terus memberikan Motivasi-motivasi video-video Bisnis, juga video-video tentang Perkembangan sales Dan bagaimana khususnya anda bisa Semakin berkembang dari Good to great Jadi bagaimana saya akan fokuskan Bagaimana untuk bisa membantu anda Mentransformasikan dari Good, good adalah sesuatu yang mungkin Anda sudah capai dan cukup bagus Tapi saya percaya good is The enemy of great Jadi bagus itu oke Tapi saya percaya kalau kita cukup Dengan standarnya bagus Bisa jadi kita sudah ketinggalan Ya, kenapa? Karena orang lain Kompetisi dan Customer pun semakin mencari Yang lebih baik Semakin mencari yang lebih baik Jadi perubahan itu Nyata sekali Perubahan itu betul-betul sangat-sangat Intense sekali Dengan kondisi bisnis Kondisi dunia yang begitu Sangat cepat sekali Ya, banyak investor-investor China Yang masuk Indonesia Dengan berbagai macam Variasi bisnis dan industri Dan sebagainya Karena tax di China Ternyata tinggi sekali Maka banyak Investor-investor China Yang masuk ke Indonesia Dengan berbagai bisnis Tentunya Buat para pebisnis di Indonesia Menjadi satu hal yang Wow Ternyata kompetisinya Bukan hanya dengan pemain lokal Tapi juga dengan pemain China Dan juga dari berbagai negara lain Sebagai seorang pemilik bisnis Di Indonesia Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana antisipasi kita Untuk bisa menghadapi ini semua? Tentunya Kita harus terus bersiap-siap Dan terusnya berkembang terus Secara wawasan Pemikiran Skill Knowledge Model bisnis Strategi bisnis Dan sebagainya Kalau kita ingin survive Di bisnis zaman sekarang Kalau Anda ingin Ya yang penting jalan aja Atau mungkin ya yang penting Asal kita ada kesibukan Dan sebagainya Saya nggak berani jamin Dan saya nggak bisa garansi Sebagai bisnis coach Apakah bisnis Anda Akan even survive tahun ini Karena memang Kalau boleh dibilang Persaingan sangat-sangat tinggi Anda yang sudah bagus pun Tetap harus di challenge Untuk semakin baik Kenapa? Karena Situasi, kondisi, faktor eksternal Kompetisi dan sebagainya Dan ditambah Customer yang semakin lebih Pinter, picky Dia harus benar-benar Meriset segala macam Anda Mungkin punya Produk bagus Tapi balik lagi Kalau value-nya kurang Diterima oleh customer Bisa jadi mungkin Anda Punya investasi besar Atau punya budget marketing Yang besar di iklan Tetap Tidak ada Atau mungkin Sangat-sangat sedih sekali Customer yang akan Bertransaksi di bisnis Anda This is what happened in the reality of the business sekarang Saya mengetahui langsung Karena saya langsung terjun melihat Setiap hari memantau perkembangan bisnis di Indonesia Dan juga di luar Ini yang terjadi Jadi banyak pengusaha yang saat ini mengalami hal-hal yang Harus mereka alami Ada beberapa bisnis yang mungkin ada terobosan Bagus Karena mungkin dari mulai pandemi Mereka sudah mulai ada terobosan Jadi sekarang sudah mulai menikmati Tapi Berubahnya aturan Berubahnya kebijakan Berubah policy dan sebagainya Harga yang tadinya tinggi Pada saat pandemi Karena demand and supply yang begitu tinggi Saat ini karena Supply-nya begitu banyak Dan demand-nya turun Maka harganya dibanting-banting Makin murah Ya Membuat Sebuah perusahaan ini Terpaksa harus terus-terusan Turunin margin Turunin harga Untuk bisa mendapatkan customer Sementara Demand-nya berkurang Nah ini bagaimana? Ini terjadi sekali So saya sebagai business coach Business consultant Saya Membantu para pebisnis Tentunya bukan hanya Melihat dari Sisi operational business Tapi juga bagaimana Strategi untuk bisa Memastikan bisnis saya At least In the safety net lah Jangan sampai terlalu Terlalu spekulasi Gimana Akhirnya Kita sendiri Rugi Ya udah rugi Gara-gara mungkin margin-nya sangat kecil Rugi biaya operation besar Lugi juga Performance dari bisnis kita Tidak terus-terusan berkembang Itu kan Kerugian yang Bisa dialami Ya dan itu sangat-sangat Berdampak sekali Terhadap kemajuan bisnis Ada hal-hal yang Menurut saya sangat-sangat Crucial dan sangat-sangat Essential Harus kita lakukan Di dalam bisnis kita Pertama Ya Satu Adalah Anda harus melihat Ya buka mata Buka telinga Apa yang terjadi di luar sana Ya Bukan hanya di Indonesia Tetapi juga di negara-negara lain Bisa jadi negara tetangga kita Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand Ya apa yang terjadi At least as a business Sebagai seorang pemilik bisnis Minimal kita mesti buka mata Buka telinga Kalau kita mesti ada waktu Untuk Lihat ke sana Atau ikut satu seminar Atau apapun Anda berangkat Anda cek Bagaimana kondisi di sana Bagaimana situasi ekonomi Dan sebagainya Bagaimana demand and supply Bisnis apa yang saat ini Lebih banyak ya Orang cari dan sebagainya Anda harus buka mata Buka telinga Jadi Intinya jangan hanya fokus Di operation bisnis Anda Anda Terus-terusan waktunya disitu terus Berputar-putar disitu terus Akhirnya Anda Tidak melihat dunia luar Yang dimana Perkembangannya bisa jadi Begitu cepat Bisa jadi Anda mungkin Sudah ketinggalan Empat tahun Atau mungkin bahkan lebih Karena mereka Begitu cepat Kalau Anda Pebisnis yang Di Kota besar tentunya Ya Jakarta Bandung Surabaya dan sebagainya Tentunya Anda akan Terus mengalami Ya perubahan-perubahan Karena Bisa jadi cepat sekali Ya cepat sekali Apalagi kalau disitu Banyak investor-investor asing Yang masuk Pastinya perubahan Sangat cepat Jadi kalau Anda Kurang cepat Anda ketinggalan Anda tidak mampu bersaing Sudah selesai Itu kalau Anda Di lokasi Kota-kota besar Jabodetabek Misalnya mungkin Atau Surabaya juga bisa Ya Medan dan sebagainya Tapi kalau Anda Lokasi di secondary city Anda terlalu cepat Dan pasar belum menerima Challenge-nya memang Kita di depan Bisa jadi kita mungkin Pioneer di Di kota tersebut Tapi Edukasinya Tapi bagaimana Memberikan communication Marketingnya Kepada market yang disana Yang memang Culture-nya masih belum berkembang Culture-nya masih belum berubah Anda juga mesti menyesuaikan Marketing communication Seperti apa Dan jangan sampai juga Karena di pasar Mungkin belum siap Jadi blonder Dengan communication marketing Yang terlalu Tinggi Akhirnya apa yang terjadi Bisa jadi budget marketing Yang Anda Sampaikan Kurang tepat Dan kurang kena sasaran Memang betul Anda Lakukan research Tapi bisa jadi Research yang dilakukan Mungkin kurang maksimal Kurang detail Karena bisa jadi mungkin Mungkin pada saat Boom bagus Ya mungkin saat momentumnya naik Tapi bisa jadi Life cycle Ataupun Trend dari si produk tersebut Ya mungkin Cuma sebentar Bisa jadi cuma 3 bulan Naik setelah itu turun Nah itu kan harus pikirkan Jadi jangan terlalu cepat-cepat Jadi zaman sekarang Saran saya Nomor 1 adalah Kita melakukan research Apakah Anda Memasuki pasar Dimana sudah banyak Kompetisi di sana Berarti Anda harus pikirkan Value lebih apa Atau nilai tambah apa Yang harus Anda berikan Kepada mereka Sehingga mereka mau terima Service Anda Ataupun produk Anda Di samping juga Bisa jadi Produk-produk yang memang Mungkin cocok Diterima pasar Tapi bukan hanya itu Karena bisa jadi Kalau produknya banyak banget Yang mau Demandnya tinggi Orang membuat Copycat Atau membuat banyak produk-produk Yang ikut-ikutan Atau follow me produk Nah itu kan akhirnya Buat kita jadi Berkompetisi terus kan Nah Bukan hanya produknya Yang bagus Anda harus pikirkan Tapi juga bagaimana Servisnya Pelayanannya Value Anda Apa Untuk customer Mungkin ada beberapa hal Yang harus Anda pikirkan Menjadi value Ya nilai tambah apa Itu satu Kedua Anda juga harus berpikir Sebagai pemilik bisnis Tentunya Bagaimana Ya Bisnis model saya Apakah scalable Kalau saya Semuanya pakai waktu saya Misalnya saya punya produk Punya bisnis Ya saya punya bisnis Restoran Rumah makan tersebut Anda kelola sendiri Ya mulai dari ke pasar Anda datang ke Mungkin Bahkan Anda ke tempatnya Untuk beli langsung ya Bahan-bahannya Anda lihat langsung Anda cek langsung Anda benar-benar monitoring banget Semua sistem proses Segala macam Sampai Di Tempat Anda Anda juga lihat prosesnya Untuk bagaimana maintenance Masaknya Dan sebagainya Semuanya Anda lihat prosesnya Which is good Artinya Anda sangat-sangat hands on Anda benar-benar sangat detail Melihat setiap proses Nah proses yang Anda lihat itu Bagus sih Anda hands on banget Tapi pertanyaannya gini Kalau saya Melakukan itu terus Ya bahkan Saya sampai benar-benar Benar-benar Mencek sampai hal-hal detail Sampai melayaninya Sampai saya harus datang langsung Ke customer Segala macam Semua saya Bagus Anda detail Tapi bisa jadi Anda akan ketinggalan Dengan orang-orang yang pakai Dengan sistem Adalah bagaimana mereka Mindsetnya bagaimana Saya bisa duplikasi Bahkan multiplikasi Bisnis saya dengan sistem Ya Hire orang-orang yang tepat Mereka training orang-orang yang tepat Lalu mereka tinggal copy Resepnya dari Anda Mungkin Ya mereka coba Sebagai customer Lalu Anda Mereka coba Dan mereka copy Ya Improve dengan bisnisnya mereka Lalu mereka Pakai faktor kali Ya Mereka training kan timnya Mereka hire orang-orang yang mungkin Pernah berpengalaman di sini-situ Akhirnya kan Anda ketinggalan Tapi orang bilang ini Ya coach Biarin saya ketinggalan Tapi saya Bagus nih Saya punya bisnis Rumah makan saya tuh Paling Beda unik ya Karena saya sendiri yang masak Maka itu beda Makanya saya ingin Mempertahankan rasa Mempertahankan kualitas Boleh aja Ya Tapi balik lagi Anda terus-terusan yang masak Anda terus-terusan Mempertahankan kualitas Mau sampai kapan Anda begitu terus Apakah selama-lamanya Anda yang masak terus Atau nantinya bisa diduplikasi Ya Itu Pertanyaan mendasar Kalau saya ajarin tim saya Dia pinter Terus dia buka sendiri Juga saya repot Yaudah lah Daripada saya Dia pinter Tim saya pinter Atau karyawan saya pinter Dia bikin sendiri Yaudah Saya bikin saja Saya masak sendiri Sampai kapan pun Gak apa-apa Paling-paling Saya terusin ke anak saya Anak saya jadi masak Terus anak saya terus besar Terusin lagi Jadi terus-terusan seperti itu Ya Pertanyaan Ya bisa jadi mungkin Generasinya akan begitu Masak terus-masak terus-masak terus Ya kan Ada yang mau Ada yang enggak Ya itu balik lagi Tapi kalau saya bisa enggak Saya enggak usah masak Ya Tapi tetap Tastenya bisa bagus Bisa duplikasi Bisa multiplikasi Coba Anda bandingkan Keuntungannya bagaimana Keuntungan kerugiannya Mana yang lebih untung buat Anda All the time Waktu saya habis Energi Fokus Waktu Dan sebagainya Bahkan Keringat saya terus-terusan Ya Sampai malam Ya karena Kalau malam justru rame Jadi saya terus-terusan masak Nungguin sampai malam Karena masih masak Kue tiaw Atau mungkin masih masak apapun Yang kita harus masak Misalnya gitu kan Ya berarti kan saya Mesti nungguin sampai malam Boleh aja sih Kalau memang lifestyle itu Yang Anda mau Pertanyaannya kan Mau sampai kapan Bisa terusin ke bawah Ke bawah Ke bawah Tapi pertanyaan Apakah generasi ke bawah Anda Mau seperti Anda hidupnya Belum tentu kan Dan itu kan Gak scalable akhirnya Capek semua Bagus makanannya Rasanya oke Tapi Scalablenya cuma Satu turunan Nah bayangkan Kalau Anda bisa punya bisnis Duplikasi Multiplikasi Dan mungkin Gak usah harus Anda yang masak Bisa orang lain yang masak Bisa jadi Kemungkinan ada taste yang berbeda Tapi bayangkan In the Waktu period yang sama Misalnya In the five years Percepatannya Ya Volumenya Perputarannya Mana yang lebih banyak Dan mana yang lebih Bagus buat Anda Itu aja Memang konsekuensinya Anda harus pikirkan sistemnya Pikirkan trainingnya Pikirkan orang yang tepat Dan sebagainya Pastinya Seperti itu Tapi in the long run Is that the lifestyle That you really want Like you don't need to Like fokus 24-7 In your business Bahkan you still cook That food Right You have time Anda punya waktu Dengan keluarga Ya Dan bisnisnya tetap berjalan Memang Coach Ngomongnya sih gampang Betul Pertanyaannya kan adalah Kalau Anda Nggak mulai bangun itu Mau mulainya kapan Dan kalau bukan Anda Yang bikin turning point itu Kapan mau startnya Kan gitu ya Yang ketiga Pengelolaan SDM Nah Mau bisnis apapun Tetap Anda tetap Bisnis people Ya Mau nggak mau Anda Bukan mau nggak mau Pastinya Anda punya bisnis Pastinya Anda punya karyawan Ya Pastinya harus dikelola dong Ya Bukan hanya Anda hire orang Terus Anda pikir Anda hire manager Anda pikir orang yang sudah pengalaman Yaudah Anda lepas Itu kan koboy Ya Atau Anda hire karyawan Nggak usah pinter-pinter deh Gajinya biar murah-murah Yaudah biarin saya ngajarin Biar mereka bodoh terus Saya turun terus Ya itu juga berarti kan Anda Terus-terusan habis waktunya Atau Anda begini Saya hire orang Orang pinter sih Ya supaya apa Supaya Jangan semua saya mikir Bagi-bagi dong Anda mereka juga bisa mikir Tapi Tetap saya monitor Ada sistem yang saya Fokuskan Misalnya salah satunya Sistem reward Sistem mungkin Pembagian sharing Dan sebagainya Itu saya pikirkan Sehingga Saya tetap fokus di bagian saya Dan dia fokus tetap di bagian dia Dan itu berjalan Beriringan Nah Bisa jadi itu akan Movement-nya lebih cepat Nah coach Maunya yang mana Kalau saya tanya Anda Maunya yang mana Pilihan satu Pilihan dua Pilihan tiga Ya Atau ada pilihan empat bahkan Gimana pilihan empat Yaudah Dari karyawan yang saya ada saat ini Saya latih Tapi karena saya tidak punya kemampuan Untuk melatih mereka Karena udah saya kasih tau Tetap gak berubah Saya panggil orang Ya orang bisa Ngajarin dia Bisa panggil coach Gitu kan Bisa jadi orang yang menurut Anda tepat Panggil aja coach-nya Atau mungkin mentornya Ajarin tuh tim saya Pinter Sudah pinter Yaudah buat sistemnya Yaudah Saya tinggal fokus bagian saya Coach-nya bantuin tim saya Untuk fokus Beresin tim dan sebagainya Itu opsi empat Opsi lima gimana Ya coach-nya aja kerjasama Yaudah kita kerjasama aja Kita sama-sama Grow Mutual Bisa juga Jadi banyak Hal-hal yang bisa Anda lakukan Untuk bisa perkembangan Bisnis Anda semakin lebih cepat Jadi nomor tiga adalah Bagaimana Anda Melakukan strategi Ya Entah fokus untuk Kolaborasi Ataupun Anda fokus Di bagian Anda Ada orang yang fokus Di bagian tim Anda Pengelolaan SDM Itu Anda harus pikirkan Cara yang tepat Dan yang terbaik Untuk bisnis Anda Seperti apa Karena kalau Anda Mengulusin terus SDM Gak karena ada Abisnya waktunya Bisa jadi sampai Kapanpun Malam siang pagi Siang sampai minggu pun Tetap aja mesti beresin Untuk karyawan Gak ada beresnya Walaupun Anda sudah punya SR Tetap Harus ada orang yang pikirin Pengelolaan SDM Kenapa SDM itu mesti Berubah-berubah Kan namanya orang Moodnya berubah Motivasinya berubah Cara berpikirnya berubah Persepsinya berubah Bergaul sama ini Atau bergaul sama itu Bisa jadi moodnya lain Dan sebagainya Walaupun ada training Tetap berubahan itu ada Jadi pengelolaan SDM itu Memang hal yang Terus-terusan Dan gak pernah berhenti Nanti ganti lagi orang Ganti lagi timnya Dengan sebagainya Rekrut baru Itu kan berarti mesti Terus-terusan Gak ada yang bisa tetap Nah siapa yang fokus disana Anda Atau Anda fokus ke HR Atau apa Itu kan harus dipikirkan Cara yang terbaik Kalau enggak Ya itu Anda akan berputar-putar 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 disitu terus Dan itu yang membuat Bisnis Anda stuck Kenapa Karena Anda juga stuck Tim juga stuck Bahaya Sementara faktor eksternal Kompetisi dan sebagainya Menekan Anda Apa yang terjadi Bisnis Anda So Kesimpulan di dalam video ini Pertama Kalau Anda ingin Bisnis Anda semakin cepat Berkembang Di dalam kondisi yang Saat ini Realistically Realistically Ya Fierce competition Berbagai kompetisi di mana-mana Mau apapun bisnis Anda Kompetisi di mana-mana Faktor eksternal Bukan hanya Kompetisi lokal Tapi juga dengan pemain Pemain-pemain internasional China salah satunya yang Benar-benar masuk Indonesia Luar biasa gencar Investasi yang begitu besar Berarti kan sebagai Pemain bisnis kita Mesti bersaing Bukan hanya dengan Pemain lokal Tapi dengan pemain China Salah satunya yang besar Juga pemain bisnis yang lain Satu Bagaimana cara kita Menghadapinya Kedua Bagaimana cara kita Membuat satu produk Value Yang lebih memberikan Value buat customer Walaupun punya value pun Belum tentu customer mau Kenapa? Demand and supply Apakah produk kita Masih dicari orang Kalau tidak dicari orang Bagaimana kita create demand Berarti dengan marketing Yang kita lakukan Ada investasi di marketing Apakah Anda Strategian sudah Anda pikirkan Kalau belum Pasti ketinggalan Anda di kota besar Anda punya bisnis Begitu advance Anda benchmark dari kota besar Anda buat di kota kecil Belum tentu masyarakat tahu Belum tentu masyarakat Ada kebutuhan Berarti mesti create demand Mesti edukasi dan sebagainya Nah ada challenge Anda di kota besar Ya Marketnya udah banyak Mass Mass product Dan sebagainya Mass competition Itu juga harus pikirkan Bagaimana strategi Anda Untuk bisa Tetap survive Dan bahkan growth Di situasi seperti itu Lalu Anda juga Mesti pikirkan yang kedua adalah Bagaimana bisnis Anda Scalable apa enggak Apakah semua Anda Lakukan sendiri Apakah sistemnya Anda Semuanya mengandalkan Anda Berarti not scalable Atau Anda dan keturunan Anda Berarti not scalable Atau Anda punya sistem Bisa duplikasi Dan bisa multiplikasi Tidak mudah pastinya Harus Anda pikirkan sistemnya Pikirkan bagaimana Supaya Anda tetap bisa jalan Kontrolnya seperti apa Tidak mudah Tapi bisa Kalau Anda mau Ketiga Pengelolaan SDM Bisa kelola sendiri Semua Anda Atau bisa pakai HR Tapi itu juga harus dikontrol Atau ada orang yang bantu Anda Untuk bantuin Pengelolaan SDM Atau bahkan kolaborasi Berbagai macam cara Bisa dilakukan Tapi poin saya adalah Ini semua Keputusan ini Ya adalah Executive decision For business owner For CEO If you don't Make the right decision Bisa jadi keputusan Anda Ya berdampak Kepada perkembangan Bisnis Anda Bisa jadi keputusan Anda pun Untuk misalnya Ah saya diem aja Atau saya stand by Seperti ini aja Bisa jadi gara-gara Keputusan itu pun Berdampaknya besar Kedalam perkembangan Bisnis Anda Atau bahkan keputusan kecil Anda bilang Oke kalau gitu saya akan Hire seorang coach Misalnya gitu kan Bahkan keputusan itu aja Misalnya berdampak Lebih besar kepada bisnis Anda Tapi anyway It's your business Ya Perkembangannya Anda yang tahu Saat ini gimana Situasi saat ini juga Anda yang tahu Dan apapun yang Anda lakukan Ataupun apa yang Anda akan Rencanakan di bisnis Anda Tergantung dari Keputusan Anda sekarang So di video ini Semoga bisa menginspirasi Anda Kalau Anda merasa bingung Anda merasa pusing Gimana caranya dan sebagainya Cepat-cepat hubungi tim saya Karena bisa jadi This is your turning point To make your business From good to great Saya Hendra Hilman Semoga apa yang bisa Saya sampaikan Bisa bantu Anda Minimal membuka wawasan Anda Untuk Anda membuat The right decision For your business Salam pengusaha